Salah satu pimpinan DPRD Bojonegoro, Syukur Priyanto, mendatangi rumah sekaligus tempat produksi tahu goreng milik Siti Fatima di Kelurahan Ledok Kulon, Kecamatan Kota Bojonegoro. Kedatangan Wakil Ketua DPRD ini sebagai bentuk rasa empati dan dukungan terhadap pelaku UMKM. Di tengah situasi sulit akibat kelangkaan minyak goreng, Fatima justru menjadi korban peripuan minyak goreng palsu. Korban diberi bantuan minyak goreng serta tahu goreng hasil produksinya diborong untuk dibagikan kepada warga. Ia juga mengimbau kepada masyarakat terutama para pelaku UMKM untuk lebih waspada dan teliti saat membeli minyak goreng terutama yang dijual dalam bentuk jurigen. Pada akhirnya apa yang terjadi modus-modus penituan terhadap para pedagang ini sudah berlaku. Ini terbukti bahwa ada salah satu masyarakat kita yang membeli minyak goreng palsu. Ini keadaannya yang terjadi. Dengan kondisi seperti ini mudah-mudahan masyarakat Kucunogoro lebih waspada kembali bahwa ada oknum-oknum yang sengaja memanfaatkan situasi dengan langkahnya dan tingginya harga minyak goreng ini memanfaatkan situasi mengambil untung secara secara pribadi. Ini sangat kita sayangkan. Saya mengimbau kepada seluruh lapisan masyarakat agar lebih berhati-hati kembali kalau akan membeli minyak goreng curah. Harus betul-betul diteliti, ditelahat. Jangan sampai ketikguh lagi seperti saudara kita yang namanya Bu Fatimah. Sebelumnya Fatimah menjadi korban penipuan berkedok penjual minyak goreng curah keliling. Empat jurigen minyak palsu dibeli seharga 1,7 juta rupiah saat berjualan di pasar Babat Lamongan. Satu jurigen berisi 30 kilogram atau sekitar 35 liter. Setelah dibawa pulang, ternyata empat jurigen semuanya berisi air yang sedikit bercampur minyak. Terima kasih.